Saya akan mendapatkan Yulu Xinyan, untuk membuatmu lancar. Kuilah kita kancutkan perjalanan Xinyan. Cerita masih berkancut dengan kelompok Xinyan yang berhadapan dengan monster penyuh hati ungu. Pada saat ini apakah monster itu dapat dibunuh atau tidak tergantung sepenuhnya pada pertahanan dari Chaos Immortal. Memikirkan hal ini, Xinyan pada akhirnya segera mulai berbicara dengan cemas. Xinyan berkata agar saudara Chaos mengubah dirinya menjadi pertahanan yang frontal. Long Yi akan membantu dari samping sementara Nulong dan Xinyan akan menyerang. Jing Wuchen akan menggunakan pedang terbang miliknya untuk menyerang mata si monster dari belakang. Setelah pertempuran sebelumnya, semua orang pada saat ini benar-benar telah diyakinkan oleh perintah Xinyan dan segera patuh. Akhirnya tepat ketika penyuh hati ungu ini hendak menyerang ke depan. Chaos Immortal di dalam kabut tebal tiba-tiba berubah menjadi tubuh aslinya. Avatar Chaos Immortal berdiri di depan kura-kura hati unyu. Ukurannya hanya sedikit lebih kecil jika dibandingkan dengan kura-kura hati unyu ini. Pada saat ini tubuhnya memancarkan tekanan dari King of Warcraft dan hal itu membuat jantung dari kura-kura hati unyu tiba-tiba bergetar. Kura-kura hati unyu ini pun mundur dua langkah dengan gemetar dan menatap ke arah Chaos Immortal dengan ngeri. Segera setelah itu ia mendengar raungan naga lainnya dan ia segera menolai ke arah sumber suara. Ia melihat sembilan naga guntur emas yang mendalam yang panjangnya beberapa ratus meter muncul di atas. Kura-kura hati unyu ini benar-benar sudah ketakutan karena terkejut dan kakinya pada saat ini terasa lemas. Tubuhnya yang besar tergeletak di tanah mencipratkan debu yang mengepul. Ia menyadari tidak ada banyak monster yang dapat menahan tekanan dari kombinasi kekuatan raja monster dan kekuatan naga. Kura-kura hati unyu ini pun tergeletak di tanah dan tidak berani bertindak gegabah. Ketiga kelapanya menyusut ke tepi cangkang kura-kura dan keenam matanya dipenuhi dengan ketakutan. Ia benar-benar tidak menyangka bagaimana monster yang begitu mulia akan datang ke sini setelah dibawa oleh beberapa manusia. Melihat efek ajaib dari tekanan Chaos Immortal dan Longyi, Xiaoyan pada akhirnya segera mengeluarkan perintah. Xiaoyan memerintahkan agar menyerang dengan seluruh kekuatan masing-masing saat pikiran si monster dalam kekacauan. Mendengar hal ini, Avatar dari Chaos Immortal juga segera mengangkat lapak tangannya orang raksasa tinggi-tinggi. Ia menampar ke arah penyu hati unyu dan Longyi juga pada saat ini segera memutar tubuh naganya. Ia mengayunkan ekor naganya ini ke arah wajah kura-kura hati unyu. Sementara itu di sisi lain menyadari hal ini penyu hati unyu pun seketika sangat marah. Beraninya orang-orang ini mengandalkan darah bangsawannya untuk membunuhnya. Pada saat ini ia tiba-tiba kehilangan rasa takutnya. Ia pun segera meledakan keganasan yang telah ditekan sebelumnya di dalam tubuhnya. Kedua kaki belakangnya yang tebal segera bertumpu di tanah dan kaki depannya tiba-tiba terangkat. Ia pun seketika menghadapi serangan dari Chaos Immortal dan Longyi secara bersamaan. Ledakan pun segera terjadi ketika dua suara tumbukan terdengar pada saat yang bersamaan. Tubuh dari kura-kura hati unyu ini tidak bergerak dan Avatar Chaos hanya bergoyang sedikit. Sementara itu ekor naga dari Longyi pada saat ini benar-benar terguncang. Melihat hal ini kura-kura hati unyu pun sedikit terkejut dengan kekuatan mereka. Kekuatan dari orang-orang ini tidak terlalu lemah dan tidak heran mereka berani menyerang. Namun terlepas dari mereka ini juga kuat mereka hanyalah seorang puncak bintang keempat Dodi. Selain itu tidak peduli seberapa mulia darahnya ia harus membayar harga jika ia membuatnya marah. Kura-kura hati unyu ini pun seketika akan melompat untuk menyerang tetapi Xiaoyan dan Nulong telah memanfaatkan kondisi ini. Keduanya telah berada di belakang si monster ketika ia menghadapi serangan dari Chaos dan Longyi. Xiaoyan dan Nulong pada saat ini segera menebas dengan senjata mereka di tempat yang sama. Mereka menyerang bagian kaki belakang yang merupakan tempat memobilisasi kekuatannya. Serangan keduanya pun mengenai titik yang mereka incar dan keduanya pada saat ini merasa senang. Mereka berpikir dengan serangan kekuatan penuh ini sepertinya kakinya akan terluka. Namun kegembiraan mereka tiba-tiba menghilang setelah melihat kaki dari si monster tidak terluka sedikit pun. Keduanya pun kaget dan berusaha untuk mundur. Mereka bertanya-tanya bagaimana mungkin ini bisa terjadi. Bersamaan dengan pemikiran ini kaki belakang dari kura-kura yang tebal itu pun seketika menendang. Bekas luka dari serangan Xiaoyan dan Nulong yang cokong pada saat ini kembali pulih. Bersamaan dengan itu kekuatan yang menakutkan segera melesat ke arah mereka berdua. Melihat hal ini sudut mata Xiaoyan pun bergadut dan Xiaoyan segera meraih Nulong dengan tangan kirinya. Xiaoyan segera melesatkan sayap tulang di punggungnya dan mundur terus-menerus. Xiaoyan berusaha untuk menghindari serangan balik yang mengerikan dari kura-kura hati ungu ini. Bersamaan dengan itu di sisi lain kepala dan leher hitam dari sisi kiri penyuh hati ungu segera terpelintir. Kepalanya mengarah ke arah Xiaoyan dan Nulong dan lehernya pada saat ini segera terrentam. Xiaoyan pada saat ini benar-benar tercengang dan segera melemparkan Nulong ke udara. Pada saat yang bersamaan Xiaoyan membalik tubuhnya ke samping dan menggunakan ujung sayap tulangnya yang sangat tajam untuk menyapu langsung ke kelapa hitam yang mendekatinya. Namun pada saat ini kekerasan dari kelapa hitam itu benar-benar melampaui harapan Xiaoyan. Hanya terdengar suara gesekan ketika ujung sayap tulang Xiaoyan mengenai leher tersebut. Kepala hitam ini benar-benar tidak merasakan apapun dan terus menggigit ke arah Xiaoyan dengan mulutnya yang besar. Bersamaan dengan itu kepala kedua dari kura-kura hati ungu ini seketika muncul. Seolah-olah mereka pada saat ini ingin membunuh Xiaoyan terlebih dahulu. Menghadapi serangan ini Xiaoyan terus berusaha untuk menghindar sementara yang lain melakukan serangan. Nulong pada saat ini meraung dan tubuhnya segera menggeliat. Ia ikut terjerat dengan dua kelapa penyu yang berhadapan dengan Xiaoyan. Di sisi lain Kyos Immortal menundukan kelapanya sedikit dan tanduk hijau besar di kelapanya mulai bersinar. Cahaya kemasan pun seketika melonjak dan pada saat ini ia akan melakukan gerakan yang mengejutkan yang ia lakukan terhadap Xiaoyan sebelumnya. Sementara itu di sisi lain pada saat ini Xiaoyan berhasil merobek sedikit leher dari penyu hati ungu ini. Xiaoyan menyadari tampaknya kekerasan dari leher penyu hati ungu ini lebih lemah jika dibandingkan dengan kelapanya. Melihat hal ini Nulong dan Longyi juga pada saat ini merasa sangat senang. Mereka pada saat ini akhirnya telah menemukan titik lemah yang bisa mereka serang selanjutnya. Pada akhirnya kapak perang perunggu dari Nulong juga segera menebas dan kekuatan angin topan segera melesat. Meskipun kelapa hitam keras dari kura-kura hati ungu ini tidak dipotong. Namun ia dikirim terbang jauh oleh kekuatan besar dari kapak raksasa Nulong. Luka di lehernya semakin terkoyak dan darah menyembur keluar seperti air mancur menodai tanah menjadi merah. Kura-kura hati ungu ini pun kesakitan dan benar-benar sangat marah. Ia segera menarik dua kelapa lainnya untuk menghindari serangan Longyi dan Jinggu Chen. Pada saat ini ia bersumpah untuk menghancurkan Xiaoyan dan Nulong. Sementara itu cahaya keemasan ditanduk dari Chaos Immortal pada saat ini telah dipadatkan. Dalam sekejap cahaya keemasan itu segera menembus lubang seukuran wastafel di leher kelapa berwarna darah. Cahaya keemasan yang melonjak ini benar-benar berhasil membuat lubang di salah satu kelapa monster tersebut. Energi yang melonjak ini pun seketika meledak dan kekuatan ledakan yang kuat ini mematahkan leher kelapa berwarna merah darah tersebut. Bau terbakar pun segera tercium bahkan kelapa yang berwarna biru yang berada di tengah kura-kura hati ungu pada saat ini terpengaruh. Kelapa ini terlempar dengan keras ke sisi lain. Dengan takjub Xiaoyan melihat sekilas kelapa hitam yang mati-matian ditarik mundur dengan tatapan dingin yang muncul di matanya. Melihat hal ini Xiaoyan pun segera menggerakkan tubuhnya dan doki Xiaoyan segera beredar secara ekstrim. Xiaoyan segera mengayunkan sayap tulang ke leher kelapa hitam yang sedang ditarik. Xiaoyan berniat membuat luka terdalam di lehernya dengan seluruh kekuatannya. Pada saat yang sama Iwa juga mengirim serangkaian teratai api yang dilemparkan ke luka leher tersebut. Luka ini segera terbakar hingga uratnya terputus dan dagingnya keluar. Melihat hal ini Nulong juga buru-buru menghentikan kelapa hitam yang hendak ditarik mundur. Ia segera memotong kelapa hitam di tempat bekas luka yang disebabkan oleh Xiaoyan. Situancinya pada saat ini benar-benar kritis. Kelapa ini pun seketika menghadap ke arah Xiaoyan dan Nulong di kejauhan. Ia segera melesatkan kabut berwarna biru dan bawa Ami segera meniup lubang hidung siapapun yang menghisapnya. Bahkan batu granit tanah terkorosi menjadi bubuk kecil dan pisau terbang milik Jing Wuchen pada saat ini menghilang. Longhi pun mengelah nafas di dalam hatinya setelah melihat hal ini. Ia segera menarik Jing Wuchen dan buru-buru mundur dan ia hanya bisa menonton tak berdaya pada kabut biru ini. Longhi pun bergumam bahwa racun ini benar-benar mengerikan. Andai saja disini ada Nan Erming maka mereka akan bisa menghadapi racun tersebut. Sementara itu kabut ini pun bergegas menuju ke arah Xiaoyan dengan cepat. Sementara itu di sisi lain pada saat-saat kritis ini Chaos Immortal pun segera berkata dengan adanya ia disini. Apakah ada gunanya racun tersebut? Akhirnya ia segera mengelurkan telapak tangannya dan meraih Longhi dan Jing Wuchen. Bersama dengan itu ia mengelurkan tangan lainnya dan menghembuskan kabut biru yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Seolah-olah pada saat ini kabut tersebut telah bertemu dengan musuh bebu yutannya. Bersama dengan kabut yang menghilang di sisi lain Xiaoyan pada akhirnya segera berhasil memotong kelapa si monster. Kelapa berwarna hitam ini dipisahkan dari lehernya dan berputar-putar beberapa kali di udara. Kelapa ini pun segera mendarat di tempat yang tidak diketahui. Beberapa putaran pertempuran baru saja dimulai namun pertempuran ini benar-benar sangat intens. Lima orang terkuat dalam ilusi ini dengan kerjasama diam-diam menyebabkan kura-kura hati unyu bintang 6 Dodi terluka parah. Dua dari tiga kelapanya benar-benar telah dihancurkan. Kura-kura hati unyu ini pun tampaknya menyadari bahwa situasinya pada saat ini telah berakhir. Kebencian yang mendalam melintas di mata kelapa berwarna biru yang menyusut ke dalam cangkang kura-kuranya. Kempat kakinya juga pada saat ini segera ditarik dan ia berbaring tak bergerak. Melihat hal ini semua orang pun tercengang dengan perilaku kura-kura hati unyu ini. Mereka bertanya-tanya apakah ini taktik dari kura-kura hati unyu. Jingwuchen pada saat ini benar-benar sangat gembira. Ia pun segera berkata bukankah kerjasama mereka pada saat ini benar-benar terlalu kuat. Semua orang pun tersenyum mendengar perkataan dari Jingwuchen. Namun pada saat ini mereka segera dilanda kebingungan dengan apa yang harus mereka lakukan kepada si kura-kura hati unyu. Mereka pun pada saat ini berpikir mencari solusi. Bersamaan dengan itu Jingwuchen segera berkata bahwa kura-kura ini memiliki cangkang yang sangat keras. Namun meskipun begitu bagaimana jika mereka mengelilinginya dan Xiaoyan menggunakan ujung sayap tulangnya untuk memotong benda itu. Mengapa pada saat ini mereka tidak membukanya secara paksa? Mendengar hal itu Xiaoyan pada saat ini menggelengkan kelapanya. Mereka sama sekali tidak memiliki solusi lain selain apa yang dikatakan oleh Jingwuchen. Xiaoyan pun akhirnya segera berkata bahwa mereka sepertinya harus mencoba hal itu. Dengan begitu maka pada akhirnya mereka akan tahu. Xiaoyan pun menyipitkan matanya dan merentangkan sayap tulangnya sebelum akhirnya bergegas ke arah cangkang kura-kura. Xiaoyan menggores hampir 100 kali pada kulit tebal di antara kaki di depan cangkang penyuh hati ungu. Pada saat ini sayap tulang Xiaoyan hanya menggores beberapa tanda putih pada kutilnya yang tebal. Kutilnya yang tebal ini sama sekali tidak rusak di bawah tajamnya sayap tulang milik Xiaoyan. Menghadapi hal itu Xiaoyan pun pada akhirnya bertanya apa yang harus mereka lakukan. Keo si mortal pun segera mengelah nafas dan berkata biarkan ia untuk melakukan sesuatu. Ia pun segera melompat tinggi-tinggi dan segera menjatuhkan tubuhnya di atas tubuh kura-kura hati ungu. Tubuhnya yang sebesar bukit ini menghantam dengan keras dengan kekuatan yang luar binasa. Jika ditimpah seperti ini oleh Chaos Immortal bahkan jika cangkangnya tidak retak. Penyuh hati unyu di dalamnya mungkin tidak akan mampu menahan goncangan di bawah tekanan yang begitu berat. Sementara itu Chaos Immortal pada saat ini telah menghantam 20 kali lebih cangkang kura-kura tersebut. Pada saat ini semua orang terkejut karena melihat cangkang ini benar-benar tidak memiliki retakan sama sekali. Kelompok Xiaoyan pada saat ini benar-benar tercengang melihat kekuatan dari cangkang kura-kura ini. Xiaoyan pun menggelengkan kelapanya dan berkata bahwa pertahanan kura-kura ini benar-benar sesuai dengan reputasinya. Mereka pada akhirnya segera saling memandang dan memikirkan cara untuk menghadapi hal ini. Setelah agak cukup lama Xiaoyan pada saat ini menyadari sesuatu. Dengan ekspresi gembira Xiaoyan menatap ke arah semua orang dan berkata bahwa cangkang kura-kura ini akan Xiaoyan gunakan sebagai bahan untuk memurnikan pil. Oleh karena itu cangkang kura-kura ini tidak akan bisa bertahan terhadap api surgawi. Mendengar perkataan Xiaoyan ini semua orang memiliki harapan di mata mereka masing-masing. Mereka pun menyadari apa yang dikatakan oleh Xiaoyan ini memang benar. Xiaoyan pada akhirnya memutuskan bahwa ia akan menggunakan api surgawi untuk membakar cangkang ini. Tetapi sebelum Xiaoyan melakukannya Xiaoyan lanjut berkata meskipun penyuh hati ungu ini tidak berani bergerak. Namun kepala yang berwarna biru masih berada di dalam. Xiaoyan khawatir begitu mereka tiba-tiba melakukan hal ini ia akan memuntahkan gas beracun yang sama seperti sebelumnya. Menghadapi hal itu Kyos Immortal pun segera tertawa dan berkata agar Xiaoyan jangan khawatir tentang hal itu. Aura yang ia keluarkan sebelumnya mampu memecahkan gas beracun miliknya. Auranya benar-benar dapat mengatasi racun yang paling beracun di dunia. Mendengar hal itu Xiaoyan pada saat ini benar-benar terkejut. Namun Xiaoyan juga pada saat yang bersamaan merasa lega. Pada akhirnya mereka segera merumuskan apa yang akan mereka lakukan sebelum bergerak. Kyos Immortal akan meresatkan auranya untuk melindungi mereka berlima. Sementara itu Xiaoyan bisa dengan tenang melesatkan api surgawi untuk membakar cangkang kura-kura ini. Akhirnya Xiaoyan segera berdiri di luar lubang dalam yang dibungkus dengan ki dari Kyos Immortal. Xiaoyan menatap ke arah kura-kura hati ungu di dasar lubang dalam yang meringkuk di cangkang kura-kuranya. Xiaoyan pun segera melambaikan tangannya dan api surgawi biru kabu-abuan segera melonjak keluar. Suhu tinggi yang membaras segera memanggang lubang yang dalam sampai menunjukkan warna coklat kemerahan seperti magma. Orang-orang yang melihat hal ini benar-benar terkejut. Mereka menyadari bahwa ini adalah api surgawi yang sangat kuat. Akhirnya tak lama setelah itu ada suara rendah di cangkang kura-kura. Kabut biru segera keluar dari nyala api dan kura-kura hati ungu segera keluar dari lubang yang dalam. Kura-kura hati ungu ini pun segera berguling-guling di tanah karena kesakitan dan berniat mematikan api surgawi yang membakar tubuhnya. Asap tebal keluar dari lubang hidungnya dari waktu ke waktu membuatnya sangat panik. Ia pun segera bergegas untuk melarikan diri. Namun bersamaan dengan itu ekor naga besar dari longi segera menghantam tubuh si kura-kura. Benturan yang keras segera terjadi dan kura-kura hati ungu ini pun seketika terhuyung-huyung. Tak lama setelah itu telapak tangan raksasa dari chaos imortal pun segera mengikuti menghantam ke arah si kura-kura. Xiaoyan juga pada saat ini segera mengeluarkan gerakan seribu kaki tanpa bayangan. Gabungan dari serangan mereka pada saat ini benar-benar membuat retakan pada cangkang kura-kura. Di bawah serangan yang sangat deras ini penyuh hati ungu pun berkedut beberapa kali dan langsung mati. Kelompok Xiaoyan pun menghela nafas dan bergumam akhirnya mereka berhasil membunuh monster tersebut. Melihat kura-kura hati ungu benar-benar kehilangan nyawanya Xiaoyan pun segera melangkah maju dengan cepat. Xiaoyan membelai cangkang besar kura-kura hati ungu dengan bersemangat. Xiaoyan pun bergumam berapa banyak kapil hati ungu yang bisa disuling dari sini. Melihat ukuran ini setidaknya Xiaoyan bisa memurnikan seribu buah dari mereka. Xiaoyan menjadi bersemangat ketika ia memikirkan hal ini. Seolah-olah Xiaoyan telah melihat ribuan Dodi Bintang 5 dari klan Xiao tumbuh dan mendominasi benua Dodi di suatu hari. Akhirnya Xiaoyan pun segera menekan eksmosi di dalam hatinya. Xiaoyan terbatuk sebelum akhirnya berkata bahwa mereka harus membongkar terlebih dahulu penyuh hati ungu ini. Mereka akan membagikan barang rampasan sesuai dengan apa yang mereka butuhkan. Menanggapi hal itu Jing Wuchen segera berkata bahwa ia pada saat ini tidak butuh apa-apa. Ia bukanlah seorang alkemis ataupun berasal dari klan monster. Oleh karena itu hal-hal ini benar-benar tidak berguna bagi Jing Wuchen. Paling-paling Jing Wuchen hanya bisa menukar sejumlah benda-benda ini dengan uang. Jika Jing Wuchen kekurangan uang di masa depan ia maka akan bertanya langsung kepada Xiaoyan. Sementara itu Nulong juga pada saat ini melirik tumpukan barang-barang di hadapannya. Matanya tertuju pada kutil tebal untuk sementara waktu tetapi ia tidak menemukan benda berharga untuknya. Ia pun segera berkata bahwa ia juga tidak membutuhkan hal ini. Sementara itu Chaos Immortal pada saat ini bahkan tidak melirik tumpukan barang di hadapannya. Ia hanya bisa menggelengkan kelapanya dan berkata apakah ia akan kekurangan inti sihir. Ia benar-benar memiliki banyak inti sihir dan pada saat ini ia juga sama dengan Jing Wuchen dan Nulong. Mendengar hal itu Xiaoyan merasa sedikit malu. Xiaoyan jelas tidak berharap bahwa setiap orang akan memberikan jarahan mereka kepada Xiaoyan. Semua orang membunuh kura-kura hati ungu ini bersama-sama dan setiap orang harus mendapatkan bagian dari jarahan ini. Xiaoyan pun menghembuskan nafas dan ketika Xiaoyan hendak berbicara, Nulong pun segera menyelah setelah menyadari apa yang difikirkan oleh Xiaoyan. Nulong berkata agar Xiaoyan jangan bersikap terlalu sopan kepada mereka. Di antara mereka di sini hanya Xiaoyan lah yang seorang alkemis. Oleh karena itu hal-hal ini akan bermanfaat besar bagi Xiaoyan. Semua orang pun mengangguk setelah mendengar perkataan dari Nulong. Sementara itu Xiaoyan menghala nafas dan matanya segera tertuju pada kutil tebal dari penyuh hati ungu. Xiaoyan pun segera mengambilnya dan berkata kepada Nulong dan Jing Wuchen. Xiaoyan menjelaskan bahwa benda lain mungkin dapat dikatakan paling berguna bagi seorang alkemis. Tetapi kutil ini masih berguna untuk mereka berdua. Oleh karena itu mereka berdua harus menggunakan kutil tebal ini sebagai barang rampasan. Menanggapi hal itu Nulong memulototi Xiaoyan dan berkata bahwa pertahanan dari ras monster adalah yang terkuat. Ia pun segera menoleh ke arah Jing Wuchen dan berkata bahwa Xiaoyan dan Jing Wuchen adalah dari ras manusia. Oleh karena itu ia bisa memberikan semua ini kepada Jing Wuchen. Menanggapi hal itu Jing Wuchen pun seketika terkejut dan segera menggelengkan kelapanya. Ia berkata bahwa ia benar-benar tidak menginginkan hal ini. Menanggapi hal itu Chaos Immortal pun segera membuka mulutnya kepada Jing Wuchen. Ia segera menjelaskan meskipun ini hanya kulit monster puncak bintang ke-6 tetapi pertahanannya sama sekali tidak kalah dengan kutil monster bintang 7 tahap awal. Hal ini seharusnya dapat membantu Jing Wuchen bertahan dari malapetakadu di bintang 5. Menanggapi hal itu Jing Wuchen pada saat ini benar-benar terkejut. Tetapi ia segera berkata bahwa ia benar-benar suka perasaan kebebasan. Ia benar-benar tidak terbiasa mengenakan baju besi bagian dalam di tubuhnya. Selain itu kutil ini terlalu tebal dan ia benar-benar tidak bisa beradaptasi dengan mengenakan baju besi bagian dalam. Melihat ekspresi menyedihkan dari Jing Wuchen ini, Xiaoyan pun segera menjejali kulit tebal itu kepada Jing Wuchen. Xiaoyan pun bertanya apakah Jing Wuchen ingin tinggal di puncak bintang ke-4 selamanya. Apakah Jing Wuchen benar-benar ingin mati dalam urusannya yang belum selesai? Mendengar perkataan Xiaoyan ini, Jing Wuchen pun pada saat ini mau tidak mau segera menerima kutil tebal. Singkat cerita, waktupun terus berlalu dan tanpa terasa 10 tahun telah berlalu dengan kelompok Xiaoyan yang pada saat ini benar-benar mondar-mandir. Kelompok Xiaoyan telah banyak membantai monster dan mengambil barang jarahan untuk mereka. Akhirnya setelah perjalanan panjang mengitari ilusi ini, mereka pun memutuskan untuk beristri jahat. Bersamaan dengan itu, Chaos Immortal pun segera membuka mulutnya. Ia bertanya apakah mereka merasakan bahwa fluktuasi yang datang dari pusat ilusi semakin kuat dan semakin kuat. Longyi, Jing Wuchen, dan Nulong pada saat ini segera menganggup. Nulong pun segera berkata tampaknya waktu untuk penutupan ilusi ini sudah dekat. Mendengar hal itu, Xiaoyan dan Longyi pun seketika tergajut. Ia pun segera bertanya apakah dunia ilusi ini akan segera ditutup. Menanggapi hal itu, Jing Wuchen pun segera berkata bahwa itu memang hampir ditutup. Hampir 20 tahun berlalu dan pintu akan segera ditutup. Menanggapi hal itu, Xiaoyan pun menganggup dan mereka pada saat ini segera berbincang-bincang santai. Di tengah-tengah perbincangan ini, Chaos Immortal pada saat ini benar-benar terdiam. Hal ini pun segera menarik perhatian dari Xiaoyan. Xiaoyan pun segera bertanya apa yang salah dengan kakak Chaos Immortal. Apakah pada saat ini ada kekhawatiran di dalam hati Chaos Immortal? Chaos Immortal pun terdiam sebelum akhirnya bergumam bahwa ia tidak apa-apa. Hanya saja pada dasarnya kenyataannya ia bisa memasuki fantasi saat ini untuk memperjuangkan sesuatu. Ia datang ke sini bukan untuk mendapatkan harta dan ia datang untuk menemukan semacam keluarga Warcraft. Menanggapi hal itu, Xiaoyan pun mengerutkan keningnya. Xiaoyan berkata bahwa mereka hampir membunuh banyak Warcraft atau monster di daerah sini. Apakah tidak ada Warcraft yang saudara Chaos cari? Mendengar pertanyaan Xiaoyan ini, Chaos Immortaliti pada saat ini hanya menggelengkan kelapanya. Sementara itu Xiaoyan pada saat ini mengangguk dan lanjut bertanya apakah kekuatan dari Warcraft ini. Jika tidak, mari mereka pergi ke arah lain dan mencoba untuk mencarinya. Chaos Immortal pun menggelengkan kelapanya dan berkata bahwa itu tidak perlu. Ia pada saat ini hanya datang untuk mencoba keberuntungannya. Mendengar hal itu, Nulong pada saat ini segera menyajukan pertanyaan yang semua orang ingin tanyakan. Ia bertanya kepada Chaos Immortal Warcraft jenis apakah yang sedang dicari. Chaos Immortal pun pada saat ini menghela nafas dan berkata bahwa semua orang mungkin belum pernah tentang Warcraft semacam ini. Warcraft ini disebut dengan Piton Penelan Surga. Mendengar kata Piton Penelan Surga, Nulong pada saat ini mengarutkan keningnya. Sementara itu kelapanya Xiaoyan hampir meledak saat Xiaoyan mendengar Chaos Immortal mengungkapkan kata Piton Penelan Surga. Nama ini benar-benar begitu akrab karena istrinya yang bernama Cailin dan putrinya yang bernama Xiao Xiao sama-sama berasal dari Piton Penelan Surga. Namun Xiaoyan belum pernah mendengar hubungan apapun antara Piton Penelan Surga dengan keluarga Warcraft. Xiaoyan pun tertegun untuk waktu yang lama ketika memikirkan hal ini. Pada akhirnya Xiaoyan pun mau tidak mau segera bertanya kepada Chaos Immortal. Xiaoyan berkata bahwa ia tidak tahu mengapa saudara Chaos mencari Piton Penelan Surga. Chaos Immortal pun segera menatap ke arah kerumunan di hadapannya. Chaos Immortal pun segera berkata Xiaoyan mungkin tidak tahu bahwa darah dari King of Warcraft tidak terbatas pada Chaos Immortal. Jing Wuchen pun mengangguk dan berkata bahwa ia pernah mendengar selain dari keluarga Chaos. Ada juga garis keturunan dari Api dan Phoenix. Selain itu Chaos Immortal pada saat ini juga memiliki hubungan seperti kerabat dengan mereka. Chaos Immortal pun memandang ke arah Jing Wuchen dengan heran dan berkata bahwa pengetahuan Jing Wuchen memang bagus. Chaos Immortal tidak menyangka Jing Wuchen yang tidak terlalu kuat benar-benar tahu banyak tentang keluarga Warcraft. Chaos Immortal pun mengangguk dan melanjutkan namun selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Klan dari Chaos Immortal sesekali muncul di daratan. Tetapi klan Api dan Phoenix benar-benar hampir menghilang dari benua Dodi. Apakah Jing Wuchen tahu kenapa bisa terjadi seperti itu? Jing Wuchen terdiam dan pada saat ini hanya bisa menggelengkan kelapanya. Sementara itu Chaos Immortal pada saat ini lanjut berkata bahwa ini bukanlah rahasia kelam dari mereka. Oleh karena itu tidak ada salahnya untuk memberitahu semua orang. Faktanya sejak bencana kuno kekuatan darah dari garis api dan finik secara bertahap menjadi lebih tipis. Dan sekarang Chaos Immortal pun terhenti ketika ia berbicara sampai titik ini. Sementara itu Nulong segera menyelak Chaos Immortal. Ia segera bertanya apa hubungannya ini dengan piton penelan surga yang Chaos Immortal cari. Chaos Immortal pun segera mengelah nafas dan lanjut menjelaskan. Ia berkata tujuannya mencari piton penelan surga adalah karena piton penelan surga dapat membantu garis keturunan darahnya. Mereka dapat membantu untuk memulihkan kekuatan darah dari klan Chaos. Semua orang pun terkejut setelah mendengar perkataan dari Chaos Immortal. Mereka tidak menyangka ada monster ajaib di dunia ini yang dapat membantu garis keturunan dari Chaos Immortal. Nulong, Jing Wuchen, dan Long Yi pada saat ini berpikir keras untuk mengidentifikasi bentuk dari piton penelan surga. Sementara itu Xiaoyan pada saat ini tetap terdiam. Selain Xiaoyan dikejutkan oleh kemampuan dari piton penelan surga, namun Xiaoyan pada saat ini memiliki kekhawatiran di dalam hatinya. Xiaoyan pun memutuskan untuk bertanya dengan jelas kepada Chaos Immortal. Dengan ekspresi serius dan kecemasan di dalam hatinya, Xiaoyan pun pada akhirnya segera berbicara. Xiaoyan berkata bahwa klan Chaos Immortal adalah darah raja dari keluarga Warcraft. Selain itu, darah dari keluarga ini benar-benar sangat mulia. Xiaoyan tidak tahu mengapa piton penelan surga dapat membantunya memulihkan kekuatan darahnya. Xiaoyan ingin bertanya jika piton penelan surga dapat membantu garis keturunan klan Chaos untuk memulihkan kekuatan garis keturunannya. Apakah harga yang harus dibayar atas hara ini? Dengan kata lain, apakah ia akan terluka parah atau bahkan kehilangan nyawanya? Xiaoyan menyadari bahwa semua ini tentang keselamatan istri dan anak-anaknya. Oleh karena itu, Xiaoyan benar-benar harus bertanya dengan jelas. Sementara itu pada saat ini, Chaos Immortal menyadari ada sesuatu yang aneh dengan Xiaoyan. Tetapi ia tidak mengerti mengapa Xiaoyan menanyakan pertanyaan ini dan ia masih menjawab dengan senyum ringan. Ia berkata bahwa apa yang baru saja disebutkan oleh Xiaoyan itu tidaklah benar. Alasan mengapa piton penelan surga dapat membantu hal ini karena mereka memiliki metode rahasia bawaan yang dapat mengaktifkan kemampuan regenerasi darah. Namun sangat disayangkan piton penelan surga ini benar-benar telah punah selama bencana kuno. Mendengar hal ini, akhirnya Xiaoyan pun benar-benar melepaskan kekhawatiran di dalam hatinya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!